Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan sahabat-sahabat saya. Saya berharap selalu dalam keadaan yang baik. Nah teman-teman, saya melihat di grup dan ada kabar baik bagi rekan-rekan pioners. Nah ini, ya ini Mbak Jang Diawvan, apa informasinya? Rekan-rekan bisa menyimak ya. Dr. Jang Diawvan mendesak pengguna jaringan PAI untuk tetap kuat saat pendekatan peluncuran mainnya terbuka. Wah, dia menyarankan supaya kita kuat. Kuat apa ya, rekan-rekan ya? Kuat nahan ketika menjadi orang kaya ya. Karena ternyata untuk mendapat rejeki secara finansial, kalau nggak sanggup itu bisa orang jadi shock juga ya. Makanya kuat-kuatkan diri saudara. 18 Juni 2023 jam 6.27 pagi. Dalam video baru-baru ini yang dirilis oleh Dr. Jang Diawvan, salah satu pendiri jaringan PAI, dia berbicara kepada komunitas dan menyampaikan pesan penting terkait peluncuran mainnet terbuka yang sangat dinantikan. Ini sumbernya Twitter ya, rekan-rekan. Fan menekankan perlunya pengguna jaringan PAI untuk tetap tangguh dan meyakinkan mereka bahwa mainnet terbuka akan datang lebih cepat dari yang diharapkan. Jaringan PAI telah mendapatkan perhatian yang signifikan dan basis pengguna yang setia sejak awal. Berkat pendekatan uniknya terhadap penambangan mata uang digital terdesentralisasi. Tidak seperti kriptokarensi tradisional yang membutuhkan perangkat keras yang kuat dan konsumsi energi yang besar. PAI Network menawarkan pengalaman penambangan seluler yang ramah pengguna yang dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki ponsel cerdas. Yes, kalau menurut saya ini yang penting ya, supaya bisa menjangkau semua kalangan. Khususnya kalangan yang menengah ke bawah lah, bisa mining, bisa menambang liat Android. Dan kalau kita menggunakan sistem ini, maka ini lebih cepat. Komunitasnya akan lebih cepat membesar. Jadi seperti itu teman-teman. Jaringan PAI telah digampangkan selama beberapa tahun dan komunitasnya yang berdedikasi telah menantikan rilis mining terbuka yang akan menandai tonggak penting untuk proyek tersebut. Pelencuran mining terbuka akan memungkinkan pengguna untuk sepenuhnya yang memanfaatkan fungsionalitas jaringan PAI termasuk transaksi peer-to-peer, kontrak pintar, dan banyak lagi. Wah, ini orang buat panjang sekali ya. Ini ada sumber Twitter ini ya teman-teman. Kalau rekan-rekan klik, kalau misalnya ada di dalam sebuah grup yang di mana video ini atau postingan ini di share. Dalam pesan videonya, Dr. Van mengucapkan terima kasih kepada komunitas PAI Network atas dukungan dan kesebaran mereka selama proses pengembangan. Dia mengakui tantangan yang dihadapi di sepanjang jalan dan menekankan pentingnya tetap kuat dan bersatu selama fase penting. Ya, harus tetap kuat, teman-teman. Artinya kuat juga berbicara tentang kesebaran. Kuat berbicara tentang ketekunan. Kuat berbicara tentang banyak hal. Termasuk ketika open my net, kuat untuk jadi orang kaya. Ya, jangan jadi sombong. Nah, ini yang parah ini. Kalau nggak kuat jadi orang dapat rezeki banyak, bisa jadi gayaan jadi aneh-aneh kan? Jangan-jangan, Bang Demas sudah di... Jangan gitu, ya. Oke. Pengumuman Dr. Van bahwa mainnya terbuka mendekat lebih cepat dari yang diantisipasi telah menimbulkan gelombang kegembaraan dan antisipasi di antara pengguna jaringan PAI di seluruh dunia. Banyak yang telah aktif terlibat dalam penambang PAI dan terlibat dalam komunitas dengan penuh semangat menunggu kesempatan untuk memanfaatkan fitur jaringan di mainnet terbuka. Dengan peluncuran mainnet terbuka yang akan datang, Pinector bertujuan untuk memantapkan dirinya sebagai pemain terkemuka di dunia matauan digital terdesentralisasi. Visi proyek untuk menciptakan ekosistem cryptocurrency yang lebih inklusif dan ramah pengguna telah berorientasi dengan jutaan orang yang mengarah ke basis pengguna yang berkembang dan mainnet yang luas. Karena komunitas sangat menampilkan pembaruan lebih lanjut video dokter Ceng Diovan berfungsi sebagai pengingat motivasi bagi pengguna jaringan PAI untuk tetap teguh karena peluncuran mainnet terbuka sudah dekat pendekatan unik banyak dan potensinya untuk diadopsi secara luas terus memicu antusiasmi seputar proyek mata uang kripto yang baru muncul ini yang telah dilanjutkan oleh Bang Dema. Ini saya lanjutkan kepada rekan-rekan semua. Semangat. Semangat 45. Semangat 45 artinya bukan 45 hari ya, teman-teman. Tetapi berkobre. Semangat yang dimiliki pada tahun 45 itu maksudnya. Bukan 45 hari ya, 45 bulan. Udah, udah nggak usah mainin lagi. Saya sampai saat ini mainin loh rekan-rekan ya. Saya, apakah saya sudah mainin ya hari ini? Walaupun belum ada cuannya, tetap mainin. Ya, ada beberapa yang saya mainin. Ya, karena mereka men... Apa namanya? Mengklaim diri mereka. Artinya kripto-kripto ini loh ya. Mereka adalah kripto. Ya, udah mainin aja. Ya, Bang Dema kan cepat percaya. Ya. Cepat percaya, tetapi... Wah, saya belum mainin ini. Tetap percaya, tetapi tetap mempelajari. Ini benar nggak ini? Jadi, di awal saya bisa cepat percaya, tetapi... Pada perjalanannya saya akan menganalisa. Kalau tidak sesuai. Gitu ya. Jadi, ada beberapa yang saya mainin. Termasuk SMH. Itu bagus juga ternyata ya. Ya, gratis. Dan enaknya, saldo rupiahnya langsung muncul. Semoga saja bisa panjang. FCC. Detox. Ya. Detox masih mainin. Beberapa hari yang lalu, saya iseng-iseng... ...masuk di penjualan. Ya, saya lihat berapa nilai... Koin saya sekarang, kalau saya jual. Tapi, HP saya terbuka terus. Tidak secara langsung. Terklik, ternyata itu jual. Saya nggak tahu. Nggak sadar. Saya masuk aplikasi. Lalu, kok... Koin saya tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Saya lihat masuk di pusat penjualan. Jangan-jangan terklik. Oh, iya benar. Uang saya tidak ada lagi di dalam aplikasi Detox. Tetapi ada di rekening. Berpindah dengan tidak sadar ya. Artinya apa? Saya sampai saat ini masih yakin-yakin aja. Kalau teman-teman yang ingin join, silahkan gunakan link Detox. Untuk daftar link SMH, link FCC, link Pi Network. Link Snack Video juga sepertinya ya. Nah, jadi itu saja teman-teman. Tetap semangat. Ini kabar gembira yang membuat kita semangat. Kalau yang tadinya jantung kita itu pelan-pelan ya. Ya, pelan-pelan. Ya kan? Setelah dengar informasi ini, langsung berdetak lagi. Lebih kencang. Ya. Kuatkan diri rekan-rekan sekalian. Ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Ya kan? Jantungnya semakin kencang. Gitu loh ya. Tetap semangat. Jangan lupa dukung channel Bang Dema. Subscribe. 1,8 juta. Pioners? Harusnya wajib sih. Harusnya. Tapi saya kangen. Nggak maksa. Bagi yang senang dengan Bang Dema. Kemudian rambutnya tuh ke atas ya. Alis tebal. Ya. Ini kan senang motivasi. Jadi apa adanya, saudara. Tapi saya punya beberapa channel. Semua berbeda. Bukan saya berbeda-beda loh ya. Nggak. Tapi apa adanya hidup ini. Saya ingin sahabat-sahabat saya tersenyum. Senang. Bahagia. Jadi. Itulah tujuan saya. Lebih termotivasi dan tetap survive. Hidup ini jalan terus. Hidup ini jalan terus. Sukses bagi rekan-rekan pioners kalian. Di Tokas. FCC West. SMH West. Salam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.